Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Agung Supriyok terus menuai sorotan setelah memperbolehkan Saipul Jamil yang merupakan bekas senara pidana kasus pencabulan bocah tampil di televisi khusus untuk program edukasi. Kali ini Agung disorot lantaran meninggalkan studio dan menolak diajak berdialog saat diundang salah satu program di televisi nasional. Agung dikabarkan mendadak meninggalkan studio saat pengacara pegawai KPI yang menjadi korban pelecehan seksual sedang berbicara. Hal ini diungkapkan oleh Najwa Sihab yang merupakan host acara Mata Najwa melalui akun Instagramnya pada kami 9 September 2021. Namun Najwa tak menjelaskan apa yang menjadi penyebab Agung menolak berdialog dengan pengacara dan meninggalkan studio secara tiba-tiba. Karena mendadak meninggalkan studio, Agung Supriyok pun batal berdialog dengan Najwa serta pihak pengacara korban dan juga LBH Apik. Dalam acara tersebut, Najwa membahas soal korban yang akhirnya dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Terkait kaburnya, Agung Supriyok dari acara Mata Najwa pada Rabu 8 September 2021 akan demisi Algot Putranto memberikan komentarnya. Algot menduga yang bersangkutan lupa isi P3SPS dan lari dari tanggung jawab. Terkait mencuatnya kasus pelecehan yang terjadi di KPI, Algot menilai seharusnya Agung sebagai ketua pusat KPI berani bertanggung jawab memberikan penjelasan ke media. Meski demikian, Algot menilai Mata Najwa dalam hal peliputan kasus pegawai KPI pusat yang dilecehkan juga tak bisa lepas dari kesan meniti ombak untuk mencari keuntungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!